Terima kasih telah menonton Atau kehamilan bisa menjadi comorbid itu sendiri ketika setiap hari kita berhadapan dengan pasien COVID-19 Apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID-19 dan apabila terlanjur terinfeksi, akankah memperberat kondisi tersebut? Pertanyaannya banyak ya Mbak Intan di Tegal, tadi saya sudah sampaikan ya di presentasi yang saya sampaikan Bahwa hamil dan kehamilan itu memang menjadi saling comorbid Apalagi jika ibu ini hamil memang sudah dengan penyulit Karena itu pada wanita hamil yang menangani pasien COVID-19 langsung Menangani langsung, sebaiknya wanita hamil ini diistirahatkan Dalam arti dipindahkan ke bagian atau bangsa lain yang tidak melayani pasien COVID-19 Menurut saya ini adalah satu langkah yang lebih bijak Karena kita tidak tahu kapan kita akan terpapar dengan erat Dan karena situasi ini adalah situasi pandemi Di mana penularan menjadi sangat mudah melalui sekret dan jarak yang dekat Maka sebaiknya kalau kita bekerja di rumah sakit Hindari bekerja di bangsal yang merupakan Atau di layanan yang merupakan zonai merah Kemudian apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID-19? Ya, karena hamil ini akan menurunkan sedikit kekebalan tubuh kita Akibat hamil itu adalah sebetulnya proses penempelan benda asing Di mana ada manusia di dalamnya yang itu akan menimbulkan reaksi imunologi Tetapi reaksi imunologinya tidak berlebihan Karena si janin mengeluarkan suatu binding inhibitor protein Yang mencegah supaya kekebalan tubuh ibu tidak menyerang si bayi Sehingga kalau kita diserang oleh COVID-19 Maka menjadi lebih mudah Karena itu wanita hamil juga merupakan individu-individu Yang harus dilindungi dari infeksi COVID-19 Kemudian apabila terlanjur infeksi Apakah akan memperberat kondisi? Semua tergantung pada kondisi ibu pada saat start terinfeksi ya Jadi sekali lagi imunitas adalah salah satu modal yang penting untuk menghadapi COVID-19 ini Jangan takut karena begini Kalau kita COVID-19nya adalah OTG Orang tanpa gejala atau gejalanya ringan Maka COVID-19 ini tidak akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas Kesakitan dan kematian yang berat Tapi kalau kita terkena COVID-19 yang berat Nah ini yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian meningkat Terima kasih